oke, jadi apa nih yang pengen kita diskusiin malam ini tentang yang kemarin ya pak yang saya tanya lewat whatsapp yang kapan sih jam yang tepat gitu buat kita ngirim lamaran gitu, karena kan sebenarnya ada yang mikir jam weekday aja gitu kan, terus juga jam kerja hari weekday segitu tapi ada juga yang bilang weekend juga gak apa-apa gitu kan, karena siapa tahu HRnya itu ngerekrutnya itu dari bawah gitu kan dilihat nah saya bingung disitu sih oke, kita jawab aja ya gitu, jadi terkait dengan pertanyaanmu ini tidak ada benar dan salah yang sifatnya mutlak oke, karena yang ada adalah kita mencoba forecast, mencoba memprediksi berdasarkan job deskripsi dari seorang recruiter itu dimana tingkat kesibukannya itu memang di mayoritas perusahaan atau kebanyakan perusahaan itu akan penumpuk di jam atau di hari tertentu halo Nis, masih dengar gak suaraku? ya, dengar pak ya, kamu hilang ininya videonya oke, jadi kayak gitu ya Nis jadi gak ada yang namanya pasti, enggaknya, yang penting itu kita pengen memprediksi berdasarkan kira-kira kapan di kosong harapan kita pada saat kita mengirimkan kita bisa langsung diproses saat itu juga kalau perlu ada feedbacknya gitu ya nah, dari semua mungkin training yang pernah kamu ikuti atau dari banyak-banyak ulasan-ulasan di luar sana gitu ya kapan bagusnya sehingga ada yang mengerucut tuh gitu ngelamar kerja cukup di jam kerja saja gitu kan di luar jangan gitu nah, ada yang bilang kapanpun gitu ini gimana gitu nah, ini aku versiku ya Nisya kalau versiku jawabannya tuh gini ngelamar kerja kapanpun itu baik tapi di jam kerja itu lebih baik yang artinya adalah satu kamu melamar kerja kapanpun itu bagus di sini yang kamu ingin fokuskan adalah lebih cepat lebih baik gitu misalkan kamu dapat locker bagus hari ini nih jam sekian gitu jam 7 malam udah lamar aja sekarang gitu tapi nanti kalau nggak di respon gimana ya nggak apa-apa gitu kamu nggak bisa memprediksi juga kali aja yang jam segini rekruter perusahaan yang kamu lamar itu dia masih sibuk memproses gitu karena dia butuh ada endless urgent line gitu kan yang butuhkan sekira gitu kita nggak bisa jadi lebih cepat lebih baik biar besok buat mikirin yang besok gitu nah ya gitu ya jadi kapanpun kamu dapat locker silahkan tapi tadi aku bahas aku adalah kapanpun itu baik tapi di jam kerja lebih baik yang artinya adalah pada saat kamu di jam kerja jam office hour biasa ya jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya kamu lamar kerjanya dibanyakin gitu jadi intensitas mutu tinggi di sana jadi di luar jam kerja intensitasnya biasa gitu di jam kerja intensitasnya tinggi tapi kalau misalkan nanti gimana lamaran ku tenggelam lamaran ku gini nggak masalah kalau kamu yang di lamar tiap harinya itu banyak kamu nggak bakalan mikirin hal-hal detail seperti itu gitu mau rekruternya mau buka segera mau nggak mau prosesnya dari bawah apa nggak gitu nggak masalah locker itu jadi jangan karena kamu berfokus pada tadi kalimat ini gitu ya akhirnya kamu intensitas kamu untuk lamar kerja itu rendah gitu lamar itu yang banyak gitu jadi akhirnya yang kecil-kecil ini bukan porsimu untuk memikirkan banget ini masalah strategi memang gitu tapi ini bukan strategi utamanya gitu strategi utamanya adalah buruan bikin CV yang benar surat lamar yang benar ngirim dengan cara yang benar kalau udah skip dulu lupakan dulu next cari locker lain yang sesuai dengan kualifikasi dan passion kamu kayak gitu jadi misalkan kalau di jam kerja nih utilitasitas tinggi aja gitu nyari locker lama nyari locker lama terus kayak gitu nah nanti di luar nanti ngikutin misalnya ada kamu punya midtime mu sendiri kamu punya family time mu sendiri gitu lagi nongkrong-nongkrong di cafe tiba-tiba ada locker bagus lamar gitu tidur bangun tidur ada bagus lamar terus kayak gitu nah itu non-stop prosesnya kayak gitu jangan menunda misalkan kamu dapat locker bagus tuh katakanlah hari Jumat sore Jumat jam 6 sore gitu kan terus kamu lempar ke hari Senin gitu sayang gitu tapi kalau misalkan ada yang bilang misalkan tadi ya rekuter nanti gak buka apa jaminannya rekuter akan langsung memproses CV-mu langsung kalau kamu ngelamarnya di hari Senin gitu gak ada jaminannya itu kayak gitu jadi berfokuslah tadi ngelamar kapanpun itu baik tapi ngelamar di jam kerja itu lebih baik gitu jadi aku coba nyaranin untuk di intensitasnya saja gitu oke ya dari sisi itu karena ini juga membantu ke teman-teman yang sekarang masih bekerja banyak teman-teman yang masih bekerja pengen pindah kerja dia gak punya waktu tuh ngelamar kerja di jam kerja kan tapi banyak success story yang mereka tetap bisa pindah dapet kerja selanjutnya tanpa perlu reset dulu gitu mereka ngelamarnya kapan satu di luar jam kerja ya kedua di weekend gitu nah dua timing ini kan dua timing yang dalam tanda kutip tidak ideal berdasarkan definisi kalau ngelamar kerja itu harusnya di jam kerja saja gitu tapi buktinya di proses-proses aja kok gitu sehingga timing itu dalam tanda kutip bukan hal yang sesuatu yang urgent banget gitu yang penting tadi frekuensinya dan kamu udah mastiin dulu isinya udah bener gitu ya gitu oke iya sih iya sih kadang saya juga gitu kalau misalnya ada lamaran terus itu bagus dan saya tuh dapetnya pas weekend gitu kan ya cuma bisa saya screenshot doang terus habis itu saya ngirim emailnya pas hari Senin gitu jadi emang intensitasnya emang rendah-rendah sih ya karena emang cuma kerja di weekdays doang jadi iya gak apa-apa jadi mendingan kayak gitu di uju aja jadi kalimatku jangan langsung kamu anggap bener gitu ya kamu uju dulu gitu kan cobalah gitu coba misalkan di jam kerja aku lamarnya lebih banyak terus di jam di luar jam kerja aku tetap ngamar gitu nanti hasilnya gimana kamu coba dulu di uji secara konsisten seminggu dua minggu gitu kalau aku yakin kalau misalkan isi CV-nya bener cara ngamarnya bener gitu ya dan intensitasnya yang kamu lakuin itu bener pasti ya tinggal tunggu waktu aja ada panggilan-panggilan gitu karena memang itu yang banyak aku saranin ke teman-teman gitu bahwa jangan mengartikan bahwa melamar kerja yang baik di jam kerja saja terus jam yang lain kamu diemin aja padahal di jam lain itu durasinya lebih panjang kan ada yang namanya nanti pintar-pintaran hebat-hebatan gitu nah ini kamu pakai teori cepet-cepetan sama banyak-banyakan gitu cepet-cepetan itu ya ada lamar ada lamar gitu gak masalah loker itu ada loker itu ada banyak jangan kayak ada satu terus kamu kayak kamu ratapi kamu pantau banget kayak gitu loker itu banyak gak bakalan pernah habis gitu yang habis itu ide kamu dapetin loker itu gitu sehingga daripada kamu terpaku sama satu loker tetap lamar skip tapi diarsip jangan sampai lupa kamu lamar apa sebagai apa gitu kamu punya arsip sendiri gitu saking banyak yang lamar teman-teman di grup loker rata-rata per hari 20-30 lamaran kira-kira kamu berapa gitu boleh dicoba gitu oke menarik untuk awalan ada lagi gak kalau ini masalah ngulang lamaran kayak misalnya misalnya nih dia buka loker terus saya nge-email nih hari ini gitu tapi ternyata dua minggu kemudian loker itu masih dibuka gitu kita boleh gak sih ngulang ngirim email tersebut oke thank you jadi kalau misalkan masih ada loker lokernya masih dibuka gitu ya ini statusnya gini batas waktunya udah ditutup belum yang pertama itu kalau batas waktunya udah ditutup dan akhirnya misalnya kayak ada spasi dulu ya tanggal 1 sampai tanggal 14 ditutup habis itu kamu lihat tuh setelah itu dibuka lagi tapi ada jeda gitu ya kamu boleh ngelamar sekali lagi gitu tapi kalau memang ini masih dalam satu durasi dalam arti ini belum ditutup tapi kamu ngirim lagi gitu saranku bukan bukan untuk dikirim urang tapi kamu coba temuin rekruternya di linkin misalkan kamu DM gitu ya percangkan diri terus disampaikan beberapa hari yang lalu atau tanggal berapa kamu melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini gitu terima kasih ada informasi yang diberikan putih masyarakat kesempatan diberikan mau informasi apakah kualifikasi saya cocok atau enggak terlepas dari kamu nanti dibalas apa enggak enggak masalah porsi kamu udah selesai disitu gitu udah nge-follow up selanjutnya apa next kolongan selanjutnya gitu ada lagi enggak menarik nih soal lamaran soalnya suara aku kayak lagi lemas ya iya enggak bawa yang dua poin utama itu sih yang benar-benar mau ditanyain karena kan gimana ya aku tuh ngerasa kayak yaudah ada loker sesuai kualifikasi aku lamar gitu kan terus masalah CV juga bukan satu CV untuk semua gitu kan emang di disesuaiin lah sama yang emang mereka butuhin kayak gimana gitu ada kata kunci-kata kunci tersendiri tuh surat lamaran juga udah gitu cuma masih ngerasa kayak salah dimana ya terus aku ngerasa di jam itu makanya akhirnya yaudahlah aku tanya aja masalah jam karena aku emang terpaku banget tuh harus ngirim di jam kerja bahkan jam kerja pun enggak full gitu jadi jam kerja tuh katanya ada yang nyaranin kirim diantara jam 8 sampai jam 10 itu pas emang awal-awal mereka lagi buka gitu kan atau di jam akhir-akhir pulang jam 2 sampai jam 4 katanya kayak gitu jadi emang cuma di jam-jam itu malah saya lamanya dulu waktu aku masih jadi first grade juga hal-hal semacam ini juga ada gitu jadi pada saat itu ada yang bilang jam sekian sampai jam sekian karena kalau jam sekian masih baru pagi itu rekruternya baru sampai kantor tuh paling mereka masih make up lah lagi sarapan atau apa terus gini gitu nah kalau memang ini kamu interaksi dua arah sama informan ini kamu nanya apa jaminannya jam segitu mereka masih melakukan itu apa jaminannya kalau kamu ngirim jam 10 nggak ada jaminannya sehingga kalau nggak ada jaminannya kamu ada suatu hal yang selesai bebas tapi terukur bebas terukur itu artinya jangan definisikan antar jam kerja itu dengan jam-jam pastinya karena kamu nggak tahu pekerjaan suatu pekerjaan di suatu perusahaan yang small enterprise medium medium apa yang big yang perusahaan yang mungkin masih lokal masih startup atau mungkin nanti yang udah-udah udah global kamu nggak tahu pekerjaannya gimana ada rekruter yang memang dia sifatnya handle yang memang khusus rekrutmen karena tetap ada yang SR yang generalis yang lebih padat kerjaannya belum yang memang lagi ada tuntutan macam-macam sehingga kita nggak ada jaminan nah pada saat kita nggak ada jaminan buat kamu atau nanti teman-teman yang nonton ini gitu ya pada saat kita mengikuti suatu sharing session webinar atau ilmu bahkan sharing dari aku begini jangan serta-merta langsung dipercaya 100% di uji dulu di uji dulu artinya adalah coba dilakukan sesuai dengan ilmu yang kamu peroleh dalam periode yang agak panjang nah pada saat di uji dalam periode agak panjang itu nanti setelah itu kamu evaluasi yang kamu lakuin itu ada perubahan nggak kalau nggak ada perubahan kamu berhak untuk perubah tadi misalkan kamu mendefinisikan jam 10 sama jam 2 gitu ya terus kamu harusnya pekta gitu aku udah selama sebulan jam 10 sampai jam 2 aku panggilan cuma segini ya kalau cuma dikit dibandingin dari lamaran yang udah aku kirim gitu oh berarti ada yang salah nih coba kalau jamnya nggak aku batasin jam segitu jam berapapun nah hal-hal semacam itulah yang harusnya kamu coba atau misalkan ada yang bilang oh CV CV harus pakai yang ETS friendly gitu kamu udah pakai yang ETS friendly ngelamar atau panggilannya cuma dikit kamu boleh nguji yaudah aku pakai desain aja kali aja ya syarat secara nggak langsung dari CV yang kamu lamar jadi perusahaan-perusahaan yang kamu lamar itu sebenarnya cocoknya lebih ke yang desain ataupun sebaliknya gitu jadi kita berhak untuk menguji setiap statement karena tadi ada suatu kebenaran yang mungkin kurang sama sama preferensi kita pada saat melamar kerja bukan karena salah ya karena misalkan kayak Kak aku cuma nyari loker di area sini dan sekitarnya Kak aku cuma nyari loker di bidang-bidang ini aja Kak aku cuma nyari loker yang sifatnya begini nah batasan-batasan itulah yang akhirnya harus diikuti dengan fleksibilitas tadi cara mengelamat dan dokumen-dokumen kayak menarik nih apalagi itu yang pengen kamu diskusikan apa ya mungkin ini karena kan latar belakang saya itu kan analis ya tapi bukan ke analis kesehatan sedangkan sekarang itu kan saya lebih ke analis pangan sedangkan sekarang itu kan banyak banget buat analis kesehatannya ya nah kita tuh sebenernya gak salah kan Pak kalau misalnya kan ada lawangan nih kita yaudah apply-apply-apply tapi sedangkan pabrik pangan tuh misalnya sedikit gitu atau enggak yang emang buka lawangan itu sedikit gitu jadi lebih banyak tuh yang emang kayak mulut-kemulut atau gimana gitu kan kita gak salah kan ya kalau misalnya kita nyirim lamaran aja gitu kayak yang gak buka lamaran atau gimana karena kan kadang ada website yang ada khusus karir ada juga yang enggak gitu kan menarik nih berarti pertanyaannya adalah kalau ada perusahaan yang gak ngirim gak lagi buka lawangan kamu gimana gitu ya ini menarik gitu ini adalah salah satu jadi gini boleh dilakuin gitu satu boleh dilakuin aku lupa ya channel ini tuh udah aku upload belum ya di youtube nanti kamu buka youtube judulnya link in plus gitu ya aku lupa ini salah satu konten sih yang bakal aku upload aku lupa udah aku upload yaitu mencari pekerjaan di tempat yang yang gak buka locker gitu nah mencari pekerjaan di tempat yang gak buka locker itu boleh gak boleh banget gitu tapi ingat satu kamu ini kamu lakuin kalau cara-cara yang lain yang udah jelas-jelas buka locker udah kamu lamar ya ini cuma cara tambahan aja nah kelebihannya apa kelebihannya tadi barangkala ada yang nyangkut tuh karena banyak perusahaan yang memang dia memang gak buka locker nyari buka lockernya tuh memang cuma mulut ke mulut bener yang kamu bilang kayak gitu internal saja gitu iya gitu atau mungkin yang kedua adalah dia buka locker tapi kamu gak tau karena websitenya dia sama portal lockernya tuh beda gitu seolah-olah dia gak buka padahal dia buka gitu boleh gak boleh caranya gimana sama kunjungi website masing-masing gitu kan cari email-email halaman karirnya ada enggak gitu kalau di halaman karirnya mungkin kosong lowongan kosong gak ada isinya gitu misalnya kayak mohon maaf lowongan pekerjaan sementara tidak ada tapi ada email yang bisa kamu kirim yaudah kirim aja email judulnya kayak permohonan informasi permohonan informasi sama intinya nama saya ini mohon informasi gimana saya bisa memperoleh update informasi lawan pekerjaan dari PT ini biasanya saya memperoleh pekerjaan melalui website ini namun informasi masih tidak tersedia atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih gitu boleh atau misalkan tadi karena nama saya ini mau informasi apakah ada lawan pekerjaan yang sesuai dengan saya seperti ini dengan misalnya ya kasih tau background kamu gitu sesuai dengan saya yaitu seorang lulusan jurus tadi dengan pengalaman ini sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan CV langsung lampirin CV aja itu mohon informasi juga dimana saya boleh atau bisa memperoleh update informasi luar pekerjaan dari PT ini atas informasi diberikan saya ucapkan terima kasih itu boleh nah kamu ngirim permohonan informasi tapi sambil ngirim CV gitu ya emailnya itu judulnya permohonan informasi tapi kamu sambil ngirim CV itu yang pertama yang kedua adalah kamu langsung cari rekruternya jadi kalimat yang kamu kirim lalu email tersebut juga kamu kirimkan ke rekruternya kalau bisa kamu connect kamu connect gitu jaman sekarang itu jarang ya bisa dipastikan kayak sebagian mungkin sebagian besar gitu ya rekrut tersebut perusahaan itu pasti punya link in pasti punya akun link in gitu nah gak ada salahnya kamu juga juga melakukan hal yang sama tidak langsung melalui website-nya tapi ke rekruternya langsung kamu DM kamu kenalan boleh gak? boleh banget gitu tapi ingat ini dilakukan jangan menjadi suatu kegiatan prioritas kegiatan prioritas kamu ya yang jelas-jelas buka gitu ini ini boleh kamu lakukan sebagai jalan yang lain nanti kamu tonton channel YouTube yang judulnya playlistnya judulnya link in plus gitu tapi setelah kamu nonton yang dasar link in dulu gitu ada di sana link in plus oke menarik nih ada lagi gak? ini pertanyaan kamu tuh pertanyaan yang jarang-jarang ya gitu biasanya tuh orang di awal nanya CV ya TS sama desain gitu-gitu iya soalnya udah karena kan emang sebelum melamar kerja pun udah belajar kan masalah CV melamar kayak gimana gitu itu cuma masih kayak gak kepanggil-kepanggil kemarin tuh sebenernya aku kepanggil udah sampai interview juga cuma karena dia minta dokumen asli jadi aku lebih milih mundur gitu kan karena emang dia minta dokumen asli tapi dia sendiri gak tahu gitu untuk penyimpanannya dimana karena disimpannya oleh ownernya gitu sebenernya kita walaupun job seeker juga gak apa-apa kan ya Pak ya walau nolak gitu misalnya ada panggilan atau gimana oke ini paling habis ini ke asasi yang detail aja ya off the record aku harus aku mau dijelasin soal itu yang lain apa yang sifatnya general ada lagi kalau masih bingung soal link in mungkin soal link in udah cukup sih Pak sepertinya kalau itu udah cukup ya mungkin nanti susulan pas kita bahas link in kayaknya biasanya gitu harus dipancing sih oh gitu oke berarti sisi generalnya udah cukup ya Anissa menarik nih buat belajar teman-teman semua aku balik lagi ya apa sih kesimpulan ya dari sisi sisi generalnya kamu gitu bawang lamar kerja kapanpun itu baik tapi di jam kerja itu lebih baik yang artinya kamu main intensitas aja disana fokusnya ke arah sana gitu itu yang harus jadi jadi-jadi fokusnya kamu gitu ya gitu sama tadi nyari kerja diprioritasi selain dari prioritas waktu ada prioritas tadi ada perusahaan yang nggak buka locker boleh nggak boleh banget kalau mau lamar itu buat sebagai bentuk usaha sebagai bentuk istiar kamu untuk melamar kerja apalagi itu adalah perusahaan impian kamu kebetulan aja waktu kamu lihat oh nggak ada locker kamu berhak untuk menanyakannya melalui email yang tercantung di website atau tadi dengan pertanangan dengan tepuliter yang ada yang ada di sementara itu oke sekarang kita masuk ke yang general gak bakal aku rekod setelah ini oke oke selamat menikmati selamat menikmati